Definisi dan arti kata buli serta contohnya dalam kalimat Saat ini, kata buli sudah menjadi topik pembicaraan terpopuler di tengah masyarakat, terlebih di ranah media sosial Bahkan, para pakar sampai turun tangan untuk mencegah dampak negatif dari aktivitas buli ini Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan buli hingga memberikan dampak luar biasa tersebut? Definisi kata buli Pada dasarnya, kata buli berasal dari bahasa Inggris yang berarti suatu tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan untuk menghina atau meledek orang lain Penyebab munculnya, buli, dan dampaknya bagi korban Kegiatan buli ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu Seperti memanggil seseorang dengan sebutan lain yang merendahkan atau mengejek teman lain karena kekurangannya Hanya saja, kegiatan buli ini biasanya hanya terjadi di lingkungan anak-anak dengan sifat lubunya Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan pergaulan, aktivitas buli ini semakin meningkat Tidak hanya anak-anak, orang dewasa bahkan orang tua pun senang melakukan kegiatan ini Biasanya, mereka melakukan hal tersebut didasarkan pada rasa tidak suka dan ingin menjatuhkan orang lain Buli pun tidak hanya dilakukan hanya dengan kata-kata, namun terkadang juga disertai pemukulan atau aktivitas menyakiti orang lain secara fisik Berbagai hal bisa dijadikan sebagai bahan buli Dampaknya pun bisa langsung terlihat, para korban akan merasa tidak percaya diri, rendah diri, malu, takut, frustrasi, merasa diri sendiri tidak berarti, hingga merasa keberadaannya tidak diterima oleh lingkungannya Dampak paling parah yang bisa terjadi, seseorang merasa lebih baik mengakhiri hidupnya daripada harus menanggung malu atau takut Contoh kata buli dalam kalimat Berikut ini contoh kata, buli, dalam kalimat 1. Denny merasa tidak percaya karena sering dibuli oleh teman-temannya 2. Akibat tidak kuat dibuli setiap hari oleh lingkungannya, ia akhirnya mengakhiri hidup dengan sangat tragis 3. Para pakar kejiwaan akhirnya turun tangan dengan semakin meningkatnya korban akibat kasus buli 4. Kini, buli tidak hanya merambah para pelajar dan anak-anak, namun juga orang dewasa dan orang tua 5. Kita semua harus bekerja sama melawan tindakan buli agar tidak banyak korban berjatuhan Terima kasih telah menonton!